Uji T1 arah itu misalkan saya punya vitamin C, standar vitamin C yang bagus itu di 98 Ini cuman standar, jadi standarnya itu di C98 Kemudian saya punya beberapa data vitamin C, ada yang 827, ada yang 99, ada yang 100 misalkan Ada yang 300 misalkan Jadi disini Jadi disini saya ingin menentukan, jadi satu arah ini hanya satu Jadi variable yang ditentukan ini hanya satu Jadi apakah vitamin-vitamin yang ini itu sesuai standar atau tidak Ya itu tadi ya, jadi kita membandingkan Jadi kalau yang satu arah yang dibandingkan adalah standar Jadi bukan seperti yang tadi, ini kan kita membandingkan memang dua data yang benar-benar berbeda ya Tapi kalau misalnya Uji T1 arah ini kita hanya membandingkan dengan satu standar Misalnya lama waktu itu minimal 80 misalnya ya Standarnya itu bukaan pintu yang bagus itu kalau 80 detik Berarti di atasnya berarti semakin baik misalnya Nah ini kita bandingkan dengan standar Jadi bukan dua data seperti ini Oke, paham sampai sini dulu Oke ya, jadi Uji T1 arah itu hanya satu Satu data yang dibandingkan dengan standar Itu Uji T1 arah Uji T1 berpasangan Nah ini berpasangan seperti yang tadi Misalnya sama-sama bukaan pintu Tapi yang satu bukaan pintu ke kanan Yang satu bukaan pintu yang ke kiri Terus ada Uji T berganda tidak setara Nah ini dia berganda tapi tidak setara Misalkan perbandingan antara nilai ujian dengan tingkat Tingkat nilai ujian dengan IQ mahasiswa Jadi ini bukan hubungan ya sekali lagi tapi lebih kepada mana yang terbaik gitu loh Nah misalkan ketika nilai ujiannya sekian IQnya sekian Nah berarti mana yang terbaik diantara itu Itu menggunakan Uji T berganda tidak setara Kalau Uji T berganda setara Ini misalkan perlakuan sebelum dan sesudah Jadi subjeknya sama Misalkan ada pasien Pasien diberikan obat Nah jadi sebelum diberikan obat itu berapa hasilnya Sesudah diberikan obat itu hasilnya berapa Nah nanti yang dibandingkan adalah Apakah benar setelah perlakuan pemberian obat Ya kalau yang berganda setara Apakah setelah pemberian obat itu dia ada perubahan atau tidak Nah itu seperti itu Jadi itu kalau Uji T berganda setara Berganda setara artinya adalah Dia ada perbedaan antara sebelum dan sesudah Karena ini nanti metodenya ada di Excel Nah jadi Uji T pair to sample itu ada di Excel Unequal variance itu ada di Excel Equal itu juga sama di Excel itu ada Nah supaya tidak bingung Kalau yang berpasangan seperti tadi Subjeknya sama Cuma yang membedakan adalah Yang satu ke kiri yang satu ke kanan Ya bedanya yang disini berganda setara Subjeknya adalah sebelum dan sesudah Jadi ada perlakuan yang agak berbeda Agak drastis Antara perlakuan yang satu dengan perlakuan yang kedua Kalau yang ini kan bisa dilakukan bersamaan Ya jadi kan bersamaan Bukaan kiri dan kanan dilakukan pada waktu yang sama Sehingga disebutnya berpasangan Tapi kalau Uji T berganda setara Itu misalnya Perlakuan sebelum dan sesudah Artinya ada jeda waktu Setelah ada jeda waktu itu nanti baru dibandingkan Nah dia setara Kenapa kok bisa setara? Karena perlakuannya sama-sama diberikan Apa sama-sama pada subjek yang sama Cuma bedanya Sebelum diberi obat atau sesudah diberi obat Atau Uji T berganda setara ini misalnya Pengaruh pemberian satu Pemberian beberapa obat disana Jadi misalnya ada dua obat Dua obat Mana yang terbaik? Nah tapi subjeknya berbeda Kalau ini kan subjeknya orangnya sama Berpasangan Kalau berganda setara Itu dia subjek orangnya berbeda Obatnya berbeda Itu adalah berganda Oke Jadi ini tadi Contoh kasusnya seperti itu Jadi misalnya teman-teman dapatkan Oh misalnya ada vitamin C Blah-blah-blah Itu Kita punya standarnya setiap Maka apakah vitamin C dari bahasa yang ini Sudah memenuhi standar Itu seperti itu saja Kalau misalnya nanti saya berikan ujian Dan dengan berikan narasi saja Nah kemudian pertanyaan yang selanjutnya Apakah Uji T memerlukan uji normalitas? Ayo apakah Uji T memerlukan uji normalitas? Berlubu Berlubu Kenapa? Kok harus menormalkan uji normalitas terlebih dahulu Untuk menormalkan uji normalitas Untuk menormalkan uji Oke jadi Memang semua analisi statistik itu Harus dilakukan uji normalitas terlebih dahulu Sebelum kita lakukan analisa badan Jadi supaya nanti hasilnya lebih kalit Ini termasuk jenis apakah ini Jadi disini ada seorang mahasiswa jurusan agribusmis Yang ingin mengetahui apakah ada hubungan Jadi ini hubungan Bukan membandingkan Bukan menguji apakah ada beda Tapi justru Bukan membedakan Tapi menghubungkan Ini adalah hubungan apa enggak sih Menghubungannya Antara biaya iklan perusahaan Dan tingkat lava bersih perusahaan Nah ini pakai uji apa ini teman-teman Regresi bu Oke ada jawaban lain Regresi Teman-teman lain apa maksudnya Sama kok bu Regresi Oke Kalau regresi nanti hasil akhirnya Pas yang mana Kalau saya misalnya punya Hasilnya Sama dengan 0,9 Berarti Cara membacanya Di mana Antara biaya iklan perusahaan Dengan tingkat lava bersih Atau gini deh hasilnya Nah Ini X-nya Biaya iklan Y-nya lava bersih perusahaan Seperti Kalau kayak gini kan Berarti Cara membacanya gini Kalau kita pakai analisis Regresi Maka Semakin tinggi biaya iklan Maka Semakin tinggi pula Tingkat lava bersih perusahaan Gitu ya Karena ini kan Asumsi regresi yang positif Jadi Kalau seperti ini Berarti Semakin tinggi iklan Perusahaan Maka Laba bersih perusahaannya Juga semakin tinggi Ini seperti itu Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan Oke Oke Korelasi Oke Silakan Izin ke belakang Jadi kalau Jadi kalau Misalnya Regresi Itu nanti Hasilnya Itu adalah W Sama dengan A Plus BX Jadi Jadi Sebenarnya Regresi Dalam Membandingkan Segala Sesuatu Yang dia itu Sebenarnya Tidak Berhubungan Secara langsung Jadi Jadi Intelegensia Intelegensia Itu kan Skor Jadi Satuannya Apa Ya Satuannya Skor Saja Skor UTS Juga Sama Satuannya Ini Saja Jadi Baris Regresi Ini Tadi Antara X Dan G Ini Nanti Hasilnya Sama Jadi Hasilnya Apakah Dia Semakin Tinggi Kalau Kalau Positif Itu Berarti Semakin Tinggi X Maka Semakin Tinggi Seperti Misalnya Semakin Tinggi Nilai Intelegensi Nilai Intelegensi Berarti Semakin Tinggi Intelegensinya Maka Skor UTS Juga Semakin Tinggi Kalau Yang Lemah Karena Penyebarannya Agak Jauh Dari Baris Ini Berarti Sama Semakin Tinggi Nilai Intelegensi Maka Skor UTS Juga Semakin Tinggi Namun Cenderung Tidak Tidak Terlalu Pasti Artinya Kalau Misalnya Batas Seperti Ini Nggak Sampai Mendekati Batu Negatif Kuat Ini Berarti Semakin Rendah Nilai Intelegensi Maka Nilai UTS Juga Semakin Dibat Ini Seperti Misalnya Untuk Pergesi Noting Di Prata Controle Tidak 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 kalau analisis korelasi yang ini itu dia untuk mengetahui seberapa kuat jadi hubungan antara variabel yang satu dengan lainnya dia kata korelasinya sangat kuat atau korelasinya sangat sama kalau yang ini itu bisa digunakan analisis regresif dan korelasi tapi sebenarnya lebih pas adalah korelasi jadi lebih mengetahui seberapa kuat yang seberapa kuat antara biaya iklan dan tingkat laba bersih itu seberapa erat sih hubungannya seberapa seberapa erat hubungan antara biaya iklan dan tingkat laba bersihnya jadi ini kan sama-sama berhubungan ya jadi kalau kalau untuk kalau untuk korelasi itu itu lebih kepada menentukan keeratan hubungan seperti keeratan korelasinya koefisien korelasi keeratan korelasi antara variabel X dan variabel Y kalau untuk regresi itu apakah nanti dia bentuknya kalau slupnya itu positif artinya memang semakin tinggi semakin semakin baik kalau korelasi itu berarti memang keeratannya tinggi oh ternyata nilainya 0,9 0,9 berarti memang tingkat keeratannya tinggi antara biaya iklan dengan laba bersih yang ditutupkan Hai ya masuk bet silahkan masuk bet ya jadi kalau ditulisnya di kolom cat saya enggak enggak terlalu ini apa namanya harus saya buka lagi gitu ya Hai jadi itu kalau misalnya untuk mengetahui seberapa erat sih hubungan antara X dan Y jadi apakah memang saling mempengaruhi Oke lah jadi kalau korelasi apakah memang X dan Y itu saling mempengaruhi sama-sama kuat Nah itu berarti kita menggunakan korelasi tapi kalau kita ingin mengetahui apakah ada hubungannya antara variabel X dan Y misalnya apakah semakin tinggi nilai X maka semakin tinggi nilai Y atau sebaliknya itu kita menggunakan regresi tapi kalau ingin mengetahui keeratan tingkat keeratan antara biaya iklan dan tingkat laba bersih itu kita menggunakan variabel kita menggunakan analisis korelasi kalau korelasi berarti yang tadi menggunakan biaya iklan antara biaya iklan dengan laba yang didapatkan ya nah ini korelasinya seperti apa apakah korelasinya sangat kuat nah tapi kalau misalnya korelasinya nilainya 0,9 berarti korelasinya sangat kuat berarti terdapat kekeratan hubungan yang sangat tinggi antara biaya untuk mengeluarkan iklan dengan apa namanya itu dengan laba yang didapatkan berarti korelasinya sangat tinggi jadi perbedaannya regresi dan korelasi regresi itu hubungan antar variabel, jadi hubungan antara variabel X dan variabel Y hubungan antara nilai UTS dengan skor intelijensia, mereka sebenarnya ada hubungan enggak sih? apakah semakin tinggi skor intelijensia itu akan juga semakin tinggi nilai skor UTS itu regresi jadi regresi ini seperti hubungan seperti akibat misalnya, karena skor intelijensianya tinggi akibatnya apa namanya nilai UTSnya bagus nah itu kan masuk ya, tapi kalau kita pakai analisis korelasi yang tadi karena biaya karena biaya iklatnya tinggi, maka hasil laba perusahaan itu juga semakin tinggi, nah ini kan agak kurang masuk ya, karena belum tentu belum tentu, justru malah ketika biaya iklannya tinggi, ya biasanya labanya kan berkurang, karena adanya mengeluarkan untuk iklan yang banyak ini terjadi gitu, jadi kalau misalnya teman-teman nanti menemukan soal yang hubungan kira-kira ini hubungannya ini dalam serupa regresi atau kita melakukan suatu korelasi, nah itu kalian cek nanti dari kata-kata soal itu dia apakah bisa dibuat hubungan sepat akibat jadi karena skor intelijensi yang sekian, maka dia skor UTSnya bagus nah itu kan berarti bisa dibuat hubungan sepat akibat jadi regresi itu dia mengukur apakah variable X itu dia akan mempengaruhi variable Y jadi seberapa besar variable X ini nanti mempengaruhi variable Y sehingga nanti keluarlah persamaan jadi kalau ciri khas ya jadi ciri khasnya ciri khasnya regresi itu nanti ada namanya Y sama dengan AX plus B nah kemudian nanti ada gambar grafiknya entah itu gini ya entah itu grafiknya naik atau grafiknya turun itu ciri khas dari hasil regresi jadi cara membacanya yaitu tadi Y sama dengan ini nanti skornya Y-nya ini berapa itu nanti akan berhubungan dengan variable yang ada di sini kemudian korelasi kalau korelasi ini dia juga memperajari hubungan antar variable tapi seberapa erat hubungannya nah jadi bukan dari tadi ya gambar yang ini bukan tadi seperti ini tapi angkanya berapa apakah 0,7 apakah 0,8 jadi lebih kepada seberapa erat hubungannya bukan untuk perbandingan hubungan membandingkan variabel menghubungkan variabel yang berbeda saya pernah mengatakan kalau regresi itu cuma menghubungkan variabel yang berbeda yang tidak setara kalau korelasi biasanya itu tidak setara misalkan kalau yang jelas korelasi yang jelas korelasi misalnya panjang dan bobot ikan itu kan jelas itu menggunakan korelasi bagaimana hubungan antara panjang dan bobot ikan itu pasti korelasi bagaimana hubungan antara satu pasien diberikan obat dengan yang tidak itu nanti korelasi juga jadi kalau misalnya korelasinya kan banyak positif berarti dia bergambung berus kalau tanda negatif berarti berbanding berbalik kalau misalnya tanda negatif misalkan berarti korelasinya sangat berbanding berbalik artinya tidak berkorelasi sama sekali ada pertanyaan dulu untuk regresi dan korelasi ada pertanyaan dulu untuk analisis regresi dan korelasi sebelum saya lanjutkan tidak 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 bu oke sampai selamat menikmati selamat menikmati ini coba saya tunjukkan saya tunjukkan contoh dari analisis regresi ini waktu saya S1 dulu jadi kalau disini itu tujuan penelitiannya kenapa menggunakan regresi ya jadi disini penelitiannya menggunakan regresi karena apa yang mau dibandingkan jadi klorofil A dari data citrasatelit dengan dari data pengukuran di lapangan jadi kalau ada insitu itu adalah pengukuran di lapangan jadi yang mau dibandingkan adalah itu apakah dia semakin apakah dia berhubungan atau tidak nah ini ya teman-teman jadi yang tadi saya maksud adalah Y sama dengan AX plus B nah ini Y sama dengan AX plus B ini ada analisis dengan menggunakan Excel itu juga bisa nah artinya paling seperti ini ada R square 0,8 nah ini teman-teman yang tadi saya maksud skornya ini berapa sih apakah 0,6 apakah 0,8 nah jadi kalau koefisien regresi kalau dia skornya itu di atas 0,8 itu biasanya datanya itu tersebar secara merata jadi seperti yang tadi teman-teman yang dia itu berada pada satu garis lurus itu dimulai dari 0,8 jadi semakin tinggi kalau misalnya ke 0,9 sampai 1 itu R square-nya sampai ke 1 maksimal itu berarti dia penyebarannya semakin lama itu semakin merata jadi kenapa sih kok bisa datanya bagus sampai R square-nya 0,8 ya ini tadi karena kita normalisasi dulu datanya jadi ketika kita sudah mendapatkan data ya datanya valid kenapa kok datanya valid R square-nya kenapa kok tinggi sampai 0,8 karena dia sudah dinormalisasi dulu datanya jadi kalau datanya sudah dinormalisasi maka apapun nanti yang tersebar di sini akan dia jauh lebih valid nah jadi kalau misalnya R square-nya nanti teman-teman melakukan analisis regresi ternyata R square-nya sampai 0,7 0,6 nah jadi 0,7 0,6 biasanya tetap garisnya naik jadi garisnya ini tetap naik ini cuma agak nyebar nah kalau ini kan dalam satu baris berurus ya kalau ini kan nanti dia agak nyebar itu kalau R square-nya di bawah dari 0,8 nah tapi kalau misalnya sudah kalau yang negatif bu kalau yang korelasinya negatif bu yang misalnya bentuknya dia slope-nya slope negatif nah itu dia biasanya R square-nya di bawah dari 0,5 gitu jadi kalau R square-nya sama dengan 0,5 0,3 itu biasanya dia curve-nya akan negatif tapi tetap nanti hasilnya ada Y sama dengan AX plus B nah ini jadi satu kotak ini satu kotak ini adalah ciri khas daripada yang namanya regresi tapi kalau korelasi cukup nanti angkanya berapa oh angkanya 0,8 nah berarti korelasinya tingkat korelasinya ya hanya 80% nah jadi kalau kalau analisisnya seperti ini oh ini namanya 0,801 0,801 ini kita kalikan 100% hasilnya adalah 80% berarti data dari satelit itu berpengaruh besar terhadap data insitu berapa besar pengaruhnya sebesar 80% nah jadi cara membacanya bukan berhubungan tapi seberapa besar pengaruh ya pengaruh dari data citra satelit terhadap data insitu nah jadi ini teman-teman pengaruh kata kuncinya adalah seberapa besar pengaruh betul apakah ada pengaruhnya sih sebenarnya antara data satelit terhadap data insitu berapa besar pengaruhnya oh dia sampai 80% bentuknya kurvanya slope positif berarti memang dia sangat mempengaruhi antara data citra satelit terhadap data insitu oke ada pertanyaan? ada pertanyaan teman-teman? itu bu, jika datanya di bawah 80 gitu gimana? jadi kalau datanya di bawah 80 oke, gini ini ya jadi jadi ini kalau misalnya datanya ini setelah dinormalisasi loh ya jadi kalau datanya belum dinormalisasi misalnya hasilnya jendengan misalnya hasilnya jendengan ternyata yang ini tapi karena datanya belum dinormalisasi berarti ya itu ada kesalahannya bukan karena hasil regresi tapi karena belum dinormalisasi makanya disebutnya kurang valid gitu jadi kenapa sih harus dinormalisasi dulu kenapa harus dilakukan uji F dulu kenapa harus dilakukan standar dulu karena supaya nanti apapun hasilnya itu memang sudah sudah berdasarkan kaedah-kaedah statistik jadi misalkan ya positif kuat ini biasanya skornya itu 0 R square nya itu 0,8 sampai 1 nah jadi dia memang benar-benar datanya itu menyebar di satu garis lurus nah terus kalau misalnya ternyata sudah dinormalisasi hasilnya tetap ada yang keluar satu atau dua nah ini biasanya skornya itu 0,5 sekian ya bisa 0,6 lah 0,5 sampai 0,6 sampai 0,79 ini biasanya masuknya positif lemah jadi ketika nanti ditunjukkan satu gambar di apa ya namanya di tulisan jendengan nah itu biasanya nanti ada satu atau dua data itu enggak masuk ke dalam satu garis ini biasanya masuknya ke positif lemah tapi masih tetap jadi masih tetap berpengaruh jadi itu tadi kalau misalnya kita melakukan analisis yang seperti tadi berarti kita pakai skor intelegensia ya misalnya hasil skor intelegensia 65% ya disininya disininya 0,65 hasil R square nya atau sama dengan 65% ya jadi 65 ini kita kali kita kali 100% nah jadi 0,65 kita kali 100% sama dengan 0,65 kali 100 65% nya kita taruh berarti dia tingkat ke apa namanya variabel intelegensia mempengaruhi nilai UTS itu sebesar 60% jawabannya seperti itu jadi mempengaruhinya sebesar 65% kalau ini tadi dia sangat mempengaruhi ya jadi dia sangat mempengaruhi karena variabelnya itu sampai ke 80% kalau negatif kuat ini dia 0,1 sampai 0,65 jadi ini kalau di bawah 0,5 ini kalau di bawah 0,5 ini biasanya sudah negatif masuk kurpanya jadi dia tidak mempengaruhi ya justru malah berkebalikan ya justru malah membuat variabel y nya itu semakin menurun kalau slow positif karena setiap penambahan X nilai U juga bertambah oke paham ya sampai sini ya saya rasa ya jadi regresi dan korelasi tergantung tapi kalau regresi seberapa besar mempengaruhi variabel yang lain jadi jika tata kuncinya mempengaruhi variabel yang berseberapa besar dia mempengaruhi terus apakah nanti kalau ada soalnya kalian lihat apakah itu hubungan sebuah akibat atau tidak kemudian ini diberikan satu penelitian mengenai efektivitas rumput laut dalam menghambat tiga jenis bakteri waktu pengamatan dibagi lima ada kontrol positif ada kontrol negatif variabel bebasnya yang mana ada yang bisa menjawab yang itu terdapat kontrol positif dan negatif oke ada yang lain jawabannya ya terima kasih ya jika hasilnya semakin mendekati satu iya semakin bagus jadi disini kalau variabelnya yang mana jadi kemarin pernah saya sampaikan ada yang namanya variabel bebas variabel terikat variabel terikat ini adalah hasilnya jadi hasilnya artinya kita ingin mengetahui efektivitas rumput laut berarti perlakuan mana sih yang paling baik nah ini hampir sama dengan uji T cuman perlakuannya banyak kalau uji T kan maksimal dua lah ya kalau uji T tapi ini sudah banyak perlakuannya ada tiga bakteri ada lima waktu pengamatan nah yang diuji adalah seberapa efektif sih perlakuan yang mana sih yang dia paling baik jadi rumput laut ini perlakuan yang mana yang paling baik dia bisa menghambat bakteri yang mana yang paling baik gitu ya dia bisa pada waktu pengamatan yang mana yang dia yang paling baik jadi seberapa mana sih efektifnya yang mana sih yang efektif nah ini nanti kan ada hasilnya oh ternyata pada waktu pengamatan lima jam misalnya hasilnya penghambatannya tiga gitu ya 3 cm ini biasanya cakang ya teman-teman ini aja hasilnya tiga ternyata 12 jam ini hasilnya enam 24 jam misalnya hasilnya sembilan 36 jam ternyata hasilnya balik ke enam 48 jam berarti hasilnya tiga jadi ini hasil efektifitasnya ini nah ini jadi kalau misalnya ada yang ini kan ini kan beberapa variable maka variable terikatnya adalah ini jadi kalau ditanya kemana variable terikat variable terikatnya adalah ini nilai nilai efektifitas rumput laut dalam membambat tiga jenis bakteri pada lima waktu pengamatan ini kan ada lima waktu pengamatan pada lima waktu pengamatan ini variable terikatnya karena apa hasilnya nilai efektifitas ini bergantung pada jenis bakteri dan waktu pengamatannya jadi ini kan sangat bergantung jadi namanya dia variable dependent atau variable yang sangat tergantung maka ini masuk ke dalam variable terikat nah variable yang dia mempengaruhi jadi keberadaannya ini dia mempengaruhi itu baru disebut variable bebas jadi kalau variable bebasnya apa ya ini variable bebas ada tiga bakteri salmonella fibrio pseudomonas nah ini sudah variable bebas ada lima waktu pengamatan 5, 12, 24, 36, 48, 60 nah ini variable bebas artinya dia yang mempengaruhi seberapa besar efektifitas rumput laut dalam menggambat tiga jenis bakteri nah jadi ini variable bebasnya ada bakteri ada lima waktu pengamatan nah baru yang tadi ya ada kontrol positif kontrol negatif ini masuknya ke variable kontrol kontrol positif antibiotik antisilin kontrolnya positif bagi wawah nah ini dimasukkan ke variable kontrol jadi paling mudah nanti kalau teman-teman melihat soal disini ada pertanyaan variable kontrol maka disini cari atau enggak variable kontrol maka kita sudah bisa menjawab oh ini loh variable kontrol tinggal menentukan mana variable bebas dan variable terikat kita lihat oh kalau soalnya seperti ini maka nanti ada seberapa efektif perlakuannya nah berarti nilai atau hasil ini yang 369 ini adalah nilai efektifitas berarti ini adalah nanti variable terikat variable bebas yaitu ada tipe jenis faktori ada 5 waktu penemapan ada yang mau ditanyakan enggak bu kemarin cuma bingung itu bu penentuannya soalnya kan banyak ini variabun betul betul jadi kalau kemarin ini cuma ini pupuk jadi efektivitas pupuk pupuk mana yang terbaik maka variable terikatnya perlakuan apa namanya hasil pupuk hasil perlakuan pupuk jadi kalau teman-teman nanti bingung variable terikatnya tulis aja nilai atau hasil hasil perlakuan pupuk variable bebasnya perlakuan pupuk karena yang terikat ini hasilnya nilainya berapa jadi kalau itu pupuk jadi kemarin ada 7 pupuk perlakuan mana yang paling baik nah berarti variable bebasnya adalah 7 pupuk variable terikatnya hasil perlakuan pupuk cuma kalau kemarin tidak ada perlakuan kontrol ya betul mbak jadi nanti kalau misalnya ada soal lagi teman-teman baca oh ternyata disitu ada kontrol jelas berarti langsung dimasukkan oh variable kontrolnya ini nah terus pertanyaan selanjutnya uji apa yang bisa membedakan efektivitas tersebut ayo ini pakai uji apa ini soal ini ujinnya pakai apa silahkan korelasi bu no mbak pakai korelasi kalau ini ayo ujinnya pakai apa bukan 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 Berarti kan ini Berarti kan ini Untuk mengetahui Perlakuan mana yang paling baik Jadi kalau uji T Tadi hanya dua variable ya teman-teman Dua variable Untuk mengetahui perlakuan mana yang terbaik Jadi kalau uji T Uji korelasi, uji regresi Itu biasanya Hanya dua variable Nah jadi kalau misalnya Regresi Garis regresi Korelasi itu hanya dua variable Variable X dan variable Y Hanya dua variable Korelasi itu juga sama Hanya dua Oh bisa-bisa Korelasi bisa membuat korelasi Kalau regresi hanya dua variable Cuma kalau regresi Dia ada hubungan setiap aktif Sekarang Kita mau mengetahui Perlakuan mana yang terbaik Jadi hampir sama dengan uji T Sebenarnya Apakah Saya memberikan rumput laut ini Dia itu Kesemua bakteri itu sama Atau misalnya Nanti saya tahu Oh perlakuan yang ini loh Yang paling baik Itu pakai uji apa Uji ANOVA Nah betul Jadi pakai uji ANOVA ya Jadi kalau misalnya Kalian melihat Ini makanya pentingnya Kita menentukan variable Jadi pentingnya Kita menentukan variable Kalau disini Kita punya berapa variable Yang ini Efektivitas rumput laut Nah ini kita punya variable Satu Bentuk variable nya apa Terikat Menghambat tiga jenis bakteri Salmonella, Fiberium, Pseudomonas Ini masing-masing variable juga Variable kedua Ini ketiga Ini ke Ini variabel kedua Ini 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 Jadi Variable yang kedua Adalah variable bateri Terhadap tiga jenis bakteri Ini variable kedua Variable yang ketiga Adalah variable Waktu pengamatan Ini variable ketiga Variable keempat Adalah variable Kontrol Ini variable keempat Variable kontrol Maksudnya Ada nilai kontrol positif Ada nilai kontrol negatif Gitu Nah kalau misalnya Kita pakai uji T Sama-sama untuk mengetahui Gitu ya Pengaruh Jadi lebih kepada Perlakuan mana sih Yang terbaik Sama-sama fungsinya adalah Untuk mengetahui Seberapa efektif Seberapa baik Perlakuan mana yang terbaik Nah Bisa menggunakan uji T Betul Cuma kita lihat Disini ada berapa variable Satu Dua Tiga Empat Kalau uji T Dia hanya dua variable Nah Kalaupun misalnya Teman-teman mau pakai uji T Sama-sama mau pakai uji T Yang mana Kan kita tidak tahu Ini uji T yang setara kah Ya uji T berpasangan kah Atau uji T satu arah kah Nah kalau kita pakai uji T Kita tidak bisa Mengklasifikasikan Jadi kita tidak bisa Mengklasifikasikan Apakah dia berganda Apakah dia berhubungan Mana yang setara Itu agak sulit Karena Datanya terlalu banyak Nah jadi kalau Teman-teman ketemu soal Yang seperti ini Maka jawabannya adalah Menggunakan ANOVA Karena apa Variablenya sudah banyak Dan juga Apa namanya Fungsinya adalah Untuk mengetahui Perlakuan mana sih Yang terbaik Paham sampai sini Paham bu Oke saya lanjutkan Ini kalau yang ke-6 ini Pakai apa metodenya LQ bu Ya betul Ya yang mana Metode LQ Jadi kalau LQ Misalnya kita mau mengetahui Potensi Potensi Perikanan mana sih Yang paling tinggi Misalnya Kalau di Tugban Di Apa namanya Di satu provinsi Jawa Timur Kita punya data Statistik seperti ini Maka kalau misalnya Saya mau memberikan Dana Saya sebagai Penumpul kebijakan Saya mau memberikan Dana untuk Pengembangan Tambak Nah Saya mau ngasih Kemana kabupatennya Yang paling Yang paling baik Saya berikan Maka saya gunakan LQ Untuk Untuk Menentukan Dia Yang paling Yang paling berpotensi Itu yang mana Gitu Jadi kan Kalau LQ Adalah Misalkan kita mau Menguji tambak Ini Ya skor ini Misalnya Tiap kabupaten ya Jadi tiap kabupaten Tugban Lomongan Berset dan lain-lain Dibagi dengan nilai total Per Ini Dikalikan Ini Jadi kalau LQ Itu sama Sebarang Nanti Per kabupaten Itu dibagikan Dengan totalnya Jadi Skornya Masih Mana yang Mendekati Satu Ini ya Jadi PI PI Per PT Diperti PI Per PT PI Ngana ini PI Ini Per PT Gitu Jadi LQ Itu yang Paling Paling Mudah Pertama Jadi Kalau LQ Itu yang Paling Mudah Itu Pertama Jadi PI P I Kecil P P Kecil I Kecil Dibagi Ini P Besar I Besar Dibagi Ini Nanti Ketemu Kalau Misalnya Bias Skornya Lebih Dari Satu Berarti Bisa Diekspor Keluar Wilayah Artinya Kalau Nanti Skornya Lebih Dari Satu Setelah Kita Hitung Semuanya Berarti Saya Mengasih Dana Yang Ngasih Ke Yang LQ Lebih Dari Satu Kalau Penentuan Saya Mengasih Dana Berapa Anak Perikanan Saya Kasih Data Statistik Saya Mengasih Dana Sejumlah Ini Mau Saya Berikan Ke Apa Namanya Pengembangan Tambak Silahkan Kamu Analisiskan Nah Nanti Hasil Analisisnya Kalian Berdatakan Ini Oh Ternyata Ada Misalnya Kabupaten Gersih Misalnya Nilai Skor LQ Nya Dua Ini Pak Berdasarkan Ini Semua Yang Lain Skor LQ Nya Satu Kalau Gersih Ini Dua Sehingga Bisa Bapak Gunakan Untuk Pengembangan Tambak Di Kabupaten Gersih Ada Ada Pertanyaan Oke Kalau Tidak Saya Unlock Apa Bedanya Hipotesis 0 Dan Hipotesis 1 Apa Apa Bedanya Hipotesis 0 Dan Hipotesis 1 Hipotesis 0 Biasanya Jadi Hipotesis 0 Artinya Adalah Perlakuan Apapun Yang Kita Lakukan Itu Tidak Memberikan Perbedaan Tidak Memberikan Hasil Apapun Tidak Ada Perbedaan Tidak Ada Apa Namanya Hasil Artinya Adalah Kita Sebisa Mungkin Melakukan Uji Statistik Untuk Menghindari Hipotesis 0 Yang Menunjukkan Bahwa Perlakuan Kita Mau Dikasih Dosis Berapapun Mau Dikasih Apapun Jumlahnya Misalnya Spesiesnya Mau Diberikan Apapun Mau Diberikan Dosis Berapapun Itu Tidak Ada Perbedaan Jadi Percuma Kita Sudah Membedakan Melakukan Satu Penelitian Kemudian Ternyata Hasilnya Dianggap Tidak Ada Perbedaan Antara Perlakuan Berarti Mau Diberikan Dosis Berapapun Tidak 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 Hipotesis 0 Kalau Hipotesis 1 Berarti Ada Perbedaan Perlakuan Atau Ada Pengaruh Jadi Kalau H0 Misalnya Tidak Ada Pengaruh Maka H1 Berarti Ada Pengaruh Jadi H0 Ini Adalah Hipotesis Yang Mau Kita Tolak Sebisa Mungkin Kita Menolak Hipotesis Tersebut Berdasarkan Kaidah Statistik Mengapa Hipotesis Diperlukan Ada Yang Tau Kenapa Jadi Kenapa Hipotesis Ini Diperlukan Karena Ini Nanti Untuk Membuat Kesimpulan Jadi Teman Teman Melakukan Satu Penelitian Kalau Tidak Dibuatkan Hipotesis Dari Awal Kita Tidak Tau Apakah Perlakuan Tersebut Yang Sudah Kita Lakukan Itu Efektif Atau Tidak Ya Kalian Cuma Melaporkan Aja Misalkan Penelitian Ini Hasilnya Seperti Ini Sudah Tapi Tidak Ada Satu Kesimpulan Yang Bisa Kita Ambil Kalau Misalnya Kita Dalam Satu Penelitian Kita Masukkan Hipotesis Di Dalam Metode Penelitian Maka Kita Nanti Bisa Menyimpulkan Di Akhir Metodenya Kita Melakukan Hipotesis Bahwa Kalau Hipotesis Nol Itu Tidak Ada Perbedaan Perlakuan Misalnya Atau Tidak Ada Pengaruh Misalnya H1 Ada Pengaruh Maka Nanti Ketika Kita Sudah Melakukan Analisis Kita Kenapa Sarannya Sarannya Adalah Kalau Memang Dia Tidak Ada Pengaruh Maka Sarannya Bisa Kita Rubah Metode Atau Bisa Kita Tingkatkan Dosis Jadi Ada Saran Ketika Nanti Hasilnya Adalah Yang Diterima Adalah Hipotesis Nol Atau Tidak Ada Perbedaan Maka Kalian Nanti Akan Sangat Mudah Untuk Mengisi Saran Itu Itu Adalah Kentingnya Hipotesis Di Dalam Satu Penelitian Oke Paham Sampai Sini Oke Nah Nanti Untuk Cara Menentukan Penolakan H0 Atau Terima Satu H1 Ini Nanti Kalian Lihat Yang Kemarin Di Materi Yang Anova Atau Uji Ragam Di Keluarkan Cara Menentukan Penolakan H0 Nah Ini Kalau Misalnya Hasil Data Kuisioner Menggunakan Skala Likor Nah Ini Dianalisis Pakai Metode Apa Teman Uji Validitas Bu Ini Menggunakan Uji Validitas Jadi Kalau Kuisioner Ini Termasuk Yang Bisa Secara Kualitatif Bisa Juga Kuantitatif Jadi Kalau Ini Metodenya Menggunakan Uji Kepalititas Uji Kepalitan Jadi Itu Nanti Di Materi Materi Yang Awal Sekitar Pertemuan 5 Sampai 7 Jadi Perbedaannya Reabilitas Misalnya Perbedaannya Reabilitas Ini Reabilitas Ini Adalah Tingkat Keajekan Datal Jadi Yang Pernah Saya Jelaskan Orang Ini Misalnya Jawaban Dari Responden Itu Sama Terus Enggak Diberikan Berbagai Macam Pertanyaan Itu Dia Jawabannya Akan Sama Ata Tidak Itu Biasanya Kalau Untuk Uji Reabilitas Kalau Validitas Ini Berarti Jawabannya Betul Enggak Sebarat Valid Si Datanya Itu Validitas Tabel R Itu Tabel Yang Untuk Digunakan Menguji Hasil Valid Itu Tadi Secara Statistik Kemudian Untuk Analisis Butir Pertanyaan Itu Digunakan Untuk Menguji Jadi Setiap Butir Pertanyaan Ini Kira-kira Pertanyaan Mana Yang Menyebabkan Responden Ini Jawabannya Jadi Berbeda Beda Atau Misalnya Ada Pertanyaan Yang Menyebabkan Responden Kebingungan Ini Bisa Dianalisis Secara Statistik Kira-kira Pertanyaan Pertanyaan Mana Yang Perlu Dibuang Atau Pertanyaan Mana Yang Perlu Diberahankan Sehingga Nanti Jawaban Dari Responden Ini Dia Selalu Reable Artinya Selalu Bener Jawabannya Selalu Enggak Berubah Dan Dia Bisa Dianggap Datanya Itu Valid Secara Statistik Itu Ya Paham Sampai Sini Enggak Ibu Oke Oke Yang Ini Ada Kesulitan Ini Sama Sama Seperti Yang Apa Namanya Soal Lagi Sama Seperti Yang Tadi Anova Anova Satu Arah Berarti Seperti Yang Perlakuan Pupuk Saja Ya Jadi Hanya Perlakuan Pupuk Hasilnya Bagaimana Ya Dua Arah Tanpa Interaksi Berarti Halnya Membandingkan Antara Perlakuan Pupuk Sama Apa Namanya Bateri Misalnya Tapi Tidak Dilubungkan Jadi Hanya Hasilnya Itu Hanya Berapa Nilai Efektivitas Dari Hasil Perlakuan Pupuk Dan Bateri Kalau Dengan Interaksi Itu Nanti Dihubungkan Lagi Jadi Antar Variable Dihubungkan Lagi Bakteri Diujikan Dengan Dihubungkan Dengan Perlakuan Pupuk Pupuk Dibandingkan Dengan Lain Ini Dia Dengan Interaksi Terima Nanti Nanti Paling Soalnya Tidak Sampai Anova Satu Arah Hanya Pupuk Pupuk Perlakuan Pupuk Dengan Hasil Ya Ini kan Perlakuan Pupuknya Kan Banyak Perlakuan Banyak Pupuk Dengan Hasil Variable Terikatnya Apa Hasilnya Ini Variable Bebasnya Apa Pupuknya Kalau Anova Dua Arah Tanpa Interaksi Ditambah Jadi Ada Pupuk Kemudian Ada Bakteri Ada Pupuk Ada Bakteri Nah Nah Ini Ada Pupuk Ada Bakteri Ini Diujikan Dengan Hasil Ya Atau Mau Ditambah Ada Pupuk Ada Bakteri Ada Variable Kontrol Nanti Nah Ini Pupuk Bakteri Kontrol Dibandingkan Dengan Hasil Ini Artinya Tidak Ada Interaksi Antara Pupuk Bakteri Dan Kontrol Ini Dua Arah Tanpa Interaksi Kalau Arah Dengan Interaksi Ini Kalau Kalau Dua Dua Arah Dengan Interaksi Selain Diujikan Kesini Masing-masing Variable Ini Juga Diujikan Antara Pupuk Dengan Bakteri Pupuk Dengan Kontrol Bakteri Dengan Kontrol Nah Jadi Ini Kalau Misalnya Ada Dengan Interaksi Jadi Dia Variable Bukan Hanya Dengan Hasil Tapi Antara Variable Ini Juga Dicek Hubungannya Seperti Apa Ada Yang Mau Ditanyakan Jadi Kalau Jadi Kalau Nanti Kalian Menjawab Seperti Ini Juga Tidak Apa Perbedaan Anova Satu Arah Kalian Nulis Pupuk Hasil Tapi Nanti Contoh Pupuk Ini Variable Bebasnya Hasil Ini Variable Dikatnya Anova Dua Arah Tanpa Interaksi Pupuk Bakteri Kontrol Dibandingkan Dengan Hasil Pupuk Bakteri Kontrol Ini Variable Bebasnya Hasil Ini Variable Berikatnya Anova Dua Arah Dengan Interaksi Berarti Kalian Tambahkan Arah Panah Pupuk Dengan Kontrol Pupuk Dengan Bakteri Bakteri Dengan Kontrol Artinya Dia Diuji Jadi Interaksi Antara Variable Itu Diuji Semua Itu Anova Dua Arah Dengan Interaksi Ada Mau Ditanyakan Silahkan Paham Sampai Sini Insyaallah Bu Insyaallah Paham Bu Oke Oke Insyaallah Nanti Soalnya Tidak Lebih Cita Dari Ini Jadi Saya Tetap Sama Soalnya Nanti Sama Jelaskan Apa Yang Dua Anova Kemudian Apa Perbedaan Teman Teman Bisa Nanti Menjelaskan Atau Misalnya Seperti Ini Contoh Seperti Apa Satu Arah Ya Hanya Satu Arah Tupuk Terhadap Hasil Dua Arah Dua Arah Berarti Ada Dua Variable Yang Menunjukkan Ke Satu Dua Arah Nah Kalau Dua Arah Dengan Interaksi Berarti Antar Variable Di Itu Bisa Nanti Kalau Misalnya Teman Teman Punya Data Banyak Misalnya Pada Saat PKL Atau Skripsi Datanya Banyak Ada Perbandingan Banyak Kupo Ada Banyak Bakteri Ada Kontrolnya Juga Banyak Itu Enak Sekali Nanti Kalian Mau Lakukan Pembahasannya Itu Sangat Enak Karena Apa Kalian Nanti Dapat Hasil Dari Berapa Perbandingannya Gitu Ya Hasilnya Ini Ternyata Perlakuan Mana Semakin Banyak Variable Nanti Semakin Enak Dibahasnya Ketika Melakukan Analisis Nah Ini Apa Nilai Minimum Ini Maksudnya Kalau Nilai Minimum Ini Hasil Uji Normalitas Nilai Terkecil Jadi Nilai Minimum Ini Adalah Kalau Misalnya Kita Punya Data 1 Sampai 10 Nah Nilai Terkecil Itu Adalah Ini Nilai 40 Nilai Maksimum Nilai Tertinggi Nilai Tertinggi Min Rata Rata Standar Deviasi Standar Deviasi Apa Untuk Mengetahui Keragaman Suatu Data Untuk Mengetahui Keragaman Keragaman Suatu Data Bisa Standar Deviasi Ini Juga Untuk Mengetahui Ya Benar Keragaman Jadi Apakah Datanya Tersebar Secara Jauh Atau Enggak Gitu Jadi Saya Pernah Jelaskan Kalau Penulisan Nanti Penulisan Hasil Saya Punya 10 Data Nilai Minimum Segini Maksimum Segini Kalau Saya Nanti Menuliskan Di Laporan Itu Nanti 62,6199 Dipuletkan Ke depan 62,62 Plus Minus 13,38 Nah Ini Nanti Kalian akan Seling Melihat Jurnal Jurnal Ada Penulisan Angka Rata-rata Plus Minus Maksudnya Apa Plus Minus Plus Minus Ini Adalah Tingkat Sebaran Data Semakin Jauh Dari Angka 1 Itu Sebarannya Berarti Semakin Tinggi Gitu Artinya Nilainya Sangat Berbeda Semua Jadi Ada 40 Ada 41 Ada 43 Ada 50 Ada 67 Ada Berapa Tapi Yang penting Di bawah 90 Jadi Kalau Misalnya Nilainya Semakin Semakin Dekat Ke 0 Jadi Misalnya Plus Minus Ini 0 3 Nah Berarti Biasanya Datanya Sangat Teragam Jadi Antara Nilai Minimal Dengan Nilai Maksimal Dan Nilai Rata-rata Itu Biasanya Tidak Terlalu Jauh Ini Cara Membaca Hasil Dari Standard Deviasi Jadi Kalau Misalnya Ini Kita Pakai 0 3 Misalnya Nilai Minimumnya 50 Nilai Maksimumnya Misalnya 55 Rata-ratanya Misalnya 53 Makanya Kalau Semakin Kecil Nilai Standard Deviasi Itu Biasanya Hasilnya Bagus Menunjukkan Keragaman Datanya Itu Semakin Rendah Artinya Datanya Semakin Valid Berarti Teman-teman Melakukan Percobaan Berapa Kali Itu Dia Hasilnya Tetap Bagus Tetap Valid Gitu Jadi Kalau 0,3 Jadi Kalau 13 Nah Ini Kita Lihat Kenapa 13 Kita Lihat Aja Nilai Minimumnya 40 Nilai Maksimumnya 90 Rata-rata 62 Kan Agak Jauh Sebarannya Makanya Standar Deviasinya 13 38 Jadi Teman-teman Nanti Kalau Misalnya Ingin Melakukan Satu Penelitian Kemudian Menulis Dalam Bentuk Publikasi Itu Perlu Menuliskan Sepertinya Jadi Standar Deviasi Ini Akan Keluar Ketika Datanya Minimal 2 2 Kali Pengulangan Kenapa Ada Penelitian Mesti 2 Kali Pengulangan 3 Kali Pengulangan 5 Kali Pengulangan Karena Kita Mengukur Berapa Standar Deviasi Jadi Kalau Teman-teman Lakukan Penelitian Cuma Satu Kali Ulangan Itu Dianggap Kurang Valid Kalau Sudah 2 Kali 3 Kali Pengulangan Keluar Standar Deviasinya Berarti Dianggap Valid Hasil Yang Kalian Perjakan Ada Pertanyaan Silahkan Ada Pertanyaan Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Sudah Jam 12 Minggu Depan Kita Ujian Ya Teman-teman Ya Minggu Depan Kita Ujian Ya UAS Jadi UAS Langsung Minggu Depan Ujiannya Berupa Seperti Yang Tadi Jadi Tidak Jauh-jauh Dari Yang Sudah Saya Berikan Jadi Lebih Kepada Pemahaman Materi Karena Semester Depan Akan Ketemu Statistik Lagi Jadi Semester Saya rasa Sampai Semester 4 Itu Masih Ketemu Semester 6 Itu Kalau Tidak Salah Rancok Rancangan Percobaan Jadi Yang Saya Ajarkan Karena Ini Masih Dasar Statistika Ini Teman-teman Sudah Bisa Melakukan Analisis Menggunakan Excel Dan SPSS Nanti Akan Diulangi Lagi Di Semester 4 Untuk Pemahaman Jadi Kalian Tidak Disini Kalian Bisa Bisa Mengetahui Dulu Kalau Ada Soal Seperti Ini Itu Saya Analisis Menggunakan Ini Kalau Ada Soal Seperti Ini Saya Analisis Menggunakan Ini Nanti Akan Dikembangkan Lebih Lanjut Di Semester Selanjutnya Itu Ya Wasnya Minggu Depan Jadi Baik Biologi Laut Dan Statistik Wasnya Minggu Depan Oke Ada Pertanyaan Dari Yang Lain Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Saya Akhiri Tidak 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 Tidak